Intro Halo, menurut saya apa kabar? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program toksu yang sangat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga inilah bincang sehati. Intro Ya maksudnya siapa sih yang tidak senang berlibur? Pasti semua dari kita suka liburan gitu ya. Gak hanya anak-anak, remaja, dewasa, lansia juga, kakek, nenek, oma, opa itu pasti suka yang namanya liburan. Apalagi kalau udah lansia gitu ya, udah pensiun, gak ngapa-ngapain di rumah itu jadi bosan, nge-betein, pasti senang yang namanya liburan. Tapi kalau khusus untuk lansia ini harus diperhatikan tidak hanya menyenangkan tapi juga harus aman apalagi di masa pandemi. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu liburan sehat untuk lansia. Namun sebelum bahasnya kita akan membahas lebih dahulu nih beberapa makanan atau minuman yang baik dikonsumsi oleh para lansia. Kita lihat yang pertama. Air putih. Nah kalau air putih ini memang tidak hanya untuk lansia saja ya, tapi mulai dari anak kecil sampai lansia, semua membutuhkan air putih supaya tidak dehidrasi gitu ya. Apalagi untuk orang-orang tua atau lansia ini kayaknya baik banget, harus mengonsumsi cukup gitu ya air putih. Oke kita lanjut yang kedua. Makanan tinggi serat. Nah ini juga bagus gitu ya untuk pencernaan terutama apalagi untuk lansia-lansia seperti itu. Jadi kalau Anda memiliki kakek, nenek, oma atau opa di rumah, jangan lupa untuk memberikan makanan yang tinggi akan serat karena baik untuk kesehatan oma-opa gitu ya. Kita lihat yang ketiga. Yogurt. Nah ini selain lezat, enak juga gitu ya. Ternyata katanya yogurt ini baik dikonsumsi oleh para lansia. Nah pertanyaannya, ada kandungan apa di dalam yogurt yang bisa membuat kesehatan lansia menjadi lebih baik? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut ke yang keempat, tomat. Nah ini juga enak nih ya dimakan gitu ya. Apalagi kalau Anda yang suka lapan seperti itu ya, atau raw food seperti itu. Nah katanya tomat juga yang memang mengandung banyak sekali vitamin ini baik dikonsumsi oleh lansia. Nah kita lanjut yang terakhir, kacang-kacangan. Nah kalau untuk orang-orang muda gitu ya, mungkin kacang-kacangan ini kan banyak mengandung vitamin E seperti itu ya. Jadi memang baik untuk kesehatan, terutama mungkin untuk kesehatan kulit. Nah terutama ini juga baik bagi lansia kalau dikonsumsi dan bisa memperbaiki kesehatan lansia. Meskipun di generatif gitu ya, tapi setidaknya dengan mengonsumsi kacang-kacangan ini bisa membuat lansia menjadi lebih sehat. Oke itu dia tadi 5 makanan atau minuman yang katanya baik dikonsumsi oleh lansia. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan atau minuman yang baik dikonsumsi oleh lansia. Untuk mengkarifikasinya dan membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom. Dengan Dr. Olivia Karissa, SPGK, spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Selamat pagi Dr. Olivia, apa kabar? Selamat pagi Dr. Olivia, apa kabar? Baik, semoga Dr. Olivia dan juga teman-teman di Rumah Sakit Geraha Kedoya dan keluarga juga tetap-tap sehat gitu ya dok ya. Dok hari ini kita akan membahas beberapa makanan atau minuman yang katanya baik dikonsumsi oleh lansia ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Di mana ya lansia menjadi salah satu kategori orang yang agak rentan gitu kan terpapar COVID-19. Jadi mau tidak mau kita harus meningkatkan imunitas salah satunya dengan mengonsumsi makanan yang tepat dikonsumsi oleh lansia gitu ya. Kita lihat yang pertama, air putih. Nah ini gak hanya lansia aja kayaknya ya tapi juga semua dari kita supaya tidak dehidrasi gitu. Nah tapi kalau lebih spesifik ke lansia, air putih itu manfaatnya apa seperti itu dok? Oke, terima kasih Mas Raden. Jadi sebenarnya gini, benar gak cuma tidak hanya lansia yang butuh. Jadi tidak hanya oma-opa ataupun kakek-nenek kita yang butuh dari air putih. Mulai dari anak bayi sampai siapapun memang butuh air putih. Fungsinya apa? Karena sebenarnya gini, seperti yang kita perlu tahu bahwa komposisi di badan kita atau di tubuh kita ini sebagian besar itu sekitar 60-70 persen itu adalah air. Jadi kalau berkurang tentunya akan mengakibatkan berbagai macam timbunnya masalah. Salah satunya apa? Terutama pada lansia ya. Pada lansia ini sudah terjadi secara normal seiring bertambahnya usia, semakin tua usia seseorang itu terjadi penurunan dari fungsi. Salah satunya pencernaan misalnya. Jadi pergerakan ususnya terganggu, memang menurun fungsinya. Jadinya dan itu dibantu oleh konsumsi cairan ataupun air yang cukup. Selain itu, karena memang komposisinya 60-70 persen itu cairan, dibutuhkan kebutuhan atau mencukupi kebutuhannya itu untuk lansia. Sehingga bisa memaintain ataupun mengontrol fungsi dari tubuh secara seimbang. Buat apa saja untuk transportasi dari berbagai macam, sudah capek-capek makan tapi cairannya kurang, itu tidak bisa mengalir dia punya nutrisinya. Jadi tidak bisa dipakai oleh tubuh kita. Terus untuk juga sirkulasi darah, pada lansia banyak biasanya yang sudah ada penyakit-penyakit lain ya tentunya gitu. Jadi dengan bantuan air putih ini bisa diperbaiki juga Mas Raden. Lalu balik lagi ke pencernaan tadi. Dengan konsumsi air putih yang baik, itu pencernaannya menjadi lebih lancar, jadi bisa terhindar mungkin dari konsipasi atau sulit BAB. Atau pencernaannya jadi lebih baik, jadi terhindar dari diare. Itu juga. Jadi bisa menghindarkan dari dehidrasi dengan efek sampingnya kalau kita dehidrasi pada lansia. Itu seperti bisa ya, yang mulai awal-awal itu kayak orang bingung. Orang bingung, sulit konsentrasi, fungsi berpikirnya berkurang, sampai yang paling jelek, paling buruk, jelas bisa mengakibatkan kekematian. Atau fungsi lainnya bermanfaat juga untuk kulit, jelas. Pada lansia kalau dilihat biasanya oma-opa atau kakek-nenek itu kulitnya memang sudah kering ya Mas Raden. Jadi dengan terhidrasi dengan baik, dengan kecukupan cairannya dengan tercukupi, itu diharapkan fungsi kulitnya ataupun kulitnya jadi lebih baik. Dan juga penting untuk ginjal dan saluran kencingnya. Kalau tercukupi, itu akan lebih sehat dan juga jadi terhindar dari segala macam penyakit. Dan jelas, jadi fungsi daya tahannya juga membaik. Kira-kira seperti itu. Wow, penjelasan sangat luar biasa nih dari Dr. Olive ya. Bagaimana kemudian air putih yang kita lihat, ya ampun sepele gitu ya. Ternyata dampaknya sangat luar biasa baik. Terutama untuk kesehatan lansia. So, bagi anak-anak yang punya kakek-nenek oma-opa, jangan lupa oma-opanya dikasih air putih supaya tetap sehat gitu ya. Simple, murah, tapi manfaatnya sangat luar biasa, masif gitu ya. Kita lanjut yang kedua, makanan tinggi serat. Dokter, gimana nih? Makanan tinggi serat, ini sama sama air putih ya. Jadi, tidak hanya lansia, semuanya juga butuh serat yang cukup. Berapa sih kebutuhannya? 25 gram, aduh 25 gram, berapa sih banyaknya kira-kira sebenarnya seperti itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya dari disi serat ini, seperti yang tadi awal saya sudah katakan bahwa sudah ada penurunan secara normal pada lansia terhadap pencernaannya sendiri. Jadi, memang kalau dikatakan serat ini pasti dikaitkan dengan fungsi pencernaan seseorang. Tidak hanya lansia ya. Jadi, dengan fungsinya yang menurun, diharapkan dengan konsumsi makanan tinggi serat, ini bisa membaiki atau memperbaiki dari pencernaannya tadi. Salah satunya pergerakan dari usus ataupun pergerakan dari usus besar ataupun usus halusnya yang memang sudah menurun. Dan pengosongan lambungnya yang juga melambat, sehingga dengan konsumsi serat itu bisa diperbaiki. Jadi, yang tadi terhindar dari konstipasi ataupun sulit BAB, juga bisa terhindar dari diare bahkan. Jadi, dengan konsumsi serat tidak usah takut, nanti malah jadi diare, oma-opanya tidak. Jadi, kalau seratnya sesuai kebutuhan, itu pencernaannya akan menjadi lebih baik. Selain itu, serat ini sebenarnya tidak hanya yang orang bilang, oh konsumsi sayur yang banyak atau buah-buahan yang banyak untuk mendapatkan serat. Jadi, ternyata jenis serat itu tidak hanya itu, Mas Raden. Ada serat larut dan serat tidak larut. Kalau yang orang-orang sering sebutkan di sayuran, di kulit buah, atau yang memang sulit dicerna, itu yang tidak larut. Memang bagus untuk tadi pencernaan tadi ya. Lalu, yang larut ini fungsinya apa? Padaan ada di mana? Ternyata makanan kita sehari-hari yang biasanya disuruh bilang, konsumsilah makan nasi merah lebih bagus daripada nasi putih. Karena memang lebih tinggi seratnya. Atau roti gandum lebih bagus daripada roti putih. Karena memang kandungan seratnya, itu serat larutnya lebih tinggi. Ataupun oatmeal ya, atau halver mode itu. Itu karena serat larutnya lebih tinggi juga, Mas Raden. Fungsinya apa? Bisa bantu kontrol dari lemak tubuh, kolesterol itu, yang katanya digaung-gaungkan jadi musuh besar pada lansia biasanya. Atau juga penyakit gula atau pencing manis. Ini juga bisa diperbaiki dengan konsumsi makanan tinggi serat. Sehingga bisa mengontrol dari gulanya itu sendiri. Kira-kira seperti itu sih, Mas Raden. Ust, luar biasa ini penjelasannya. Sangat detail sekali ya, dok. Kita lanjut yang ketiga. Yogurt. Ini aduh lezat, enak. Ternyata ada manfaatnya juga, Lansia. Gimana ini, dok? Eh, banyak sekali, Mas Raden. Jadi yogurt atau dairy produk, produk susu ini, selain kandungan vitamin dan mineralnya banyak, dia itu juga mengandung protein. Dan yang terpenting dia mengandung probiotik. Probiotik pertama ya, fungsinya buat apa? Jelas untuk kepencernaan. Memperbaiki bakteri baik di pencernaan. Balik lagi, fungsi pencernaannya sudah menurun. Kita harus memperbaiki menjadi terkontrol. Jadi yang sudah jelek-jelek, diperbaikin. Itu salah satunya dengan probiotik tadi. Lalu protein, fungsinya apa? Fungsi dari protein ini jelas biasanya untuk ototnya. Biasa pada Lansia mungkin bisa dilihat sudah mulai keriput, sudah mulai omak-opanya ada sedikit lemaknya kemana-mana, ototnya berkurang seperti itu. Dengan konsumsi protein yang cukup di produk susu ataupun produk yogurt ini, ini bisa membantu menurangi kejadian kurang gisi ataupun sarkopenia. Jadi kurangnya masa otot pada Lansia yang terjadi. Selain itu, karena memang mengandung kalsium, tadi ya vitamin dan mineral lain cukup berbagai macam vitamin B, itu juga bermanfaat untuk apa? Salah satunya untuk kesehatan tulang pada Lansia, dimana bahwa Lansia biasa kita kaitkan dengan masa tulang yang berkurang. Jadi sering osteoporosis itu sering patah tulang atau retak sedikit, kena sedikit tulangnya bisa masalahnya. Dengan konsumsi yogurt dengan kandungan vitamin dan kalsium yang cukup, itu diharapkan dapat memperbaiki atau mencegah terjadinya osteoporosis juga pada Lansia. Oke, sangat luar biasa. Osteoporosis mungkin akan terjadi karena faktor degeneratif, tapi ini bisa diminimalkan dengan mengonsumsi yogurt yang salah satunya mengandung probiotik gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Tomat, dok. Gimana nih tomat? Aduh tomat, makanan enak ya. Diapain, enak itu sebenarnya. Yang perlu digarisbawahi kandungan apa sih yang penting banget di tomat ini? Ada namanya zat likopen, Mas Rady. Di garis bawah ya, likopen ini adalah salah satu antioksidan yang terkuat. Jadi kalau diperbandingkan, kalau misalkan orang bilang, oh minum vitamin C nih yang banyak, sekarang kan lagi COVID ya, Mas Rady. Vitamin C habis di mana-mana hanya karena katanya dibutuhkan untuk menjaga daya tahan. Dia kandungan antioksidan atau yang baik untuk menangkal radikal bebas ini di likopen ini bisa 10 kali lebih kuat daripada vitamin C ataupun vitamin E sendiri. Wow. Jadi, fungsinya apa dia? Pada lansia, itu sudah terjadi memang terjadinya kayak peradangan. Penurunan fungsi tubuh itu menurun semua. Peradangan-peradangan ini terjadi karena adanya memang sekelilingnya, jadi memang entah penyakitnya ataupun memang makanannya yang kurang, itu membuat tubuhnya lansia ini memang rentang sekali terjadi radikal bebas. Walaupun tidak hanya lansia ya, semua kategori umur juga rentang terhadap radikal bebas. Di mana polusi itu juga lingkungan itu berpengaruh terhadap terjadinya tersebut. Jadi, dengan konsumsi tomat ataupun yang tinggi kandungan likopennya, diharapkan radikal bebasnya bisa ditanggulangi ataupun dicegah dengan konsumsi likopen ini. Selain itu, likopen ini juga dikaitkan dengan yang bagus ini orang takutkan kanker, Mas Raden. Jadi, dia ini biasanya ya pada lansia itu sering terjadi penyakit-penyakit kronis, salah satunya kanker yang cukup tinggi, ini juga bisa dikaitkan dengan hal tersebut. Jadi, kalau antioksidannya cukup, itu diharapkan bisa mencegah ataupun memperbaiki sedikit, bukan menyembuhkan ya, bukan menyembuhkan penyakit kanker, tapi tidaknya bisa memperbaiki kondisi dari penyintas kanker ataupun mencegah terjadinya kanker pada dia. Wow, sangat luar biasa sekali manfaat dari tomat yang salah satunya mengandung likopen ya. Pokoknya buah atau sayur apapun yang mengandung likopen, ini baik gitu ya dok ya. Terakhir dok, sangat luar biasa ini kita banyak tambah ilmu hari ini. Kacang-kacangan, gimana nih? Oh, kacang-kacangan. Kacang-kacangan perlu digarisbawahi dulu juga. Ini apa sih yang disebut kacang-kacangan? Apakah kacang tanah kah? Kacang hijau gitu kan? Jadi, yang disebut kacang-kacangan atau nuts ini, salah satunya mungkin yang sering orang tahu ya, almond, Mas Raden, almond, ataupun walnut, pistachio. Sekarang ini lagi banyak banget ya orang dibikin susu, dibikin apa. Kandungannya apa yang banyak di situ? Dikaitkan memang dia salah satunya protein. Kembali dia salah satu protein abadi yang baik. Juga kandungan dari lemak baik. Jadi, lemaknya itu lemak yang tidak jenung. Itu juga bermanfaat untuk salah satunya profilipid ataupun lemak tadi. Jadi, lemak tidak jenung ini jika dikonsumsi, ini bisa memperbaiki penyakit-penyakit metabolik pada lansia. Salah satunya kolesterol tadi, ataupun dari penyakit-penyakit seperti gula. Itu juga bisa ditanggulangi atau diperbaiki dengan konsumsi lemak yang tidak jenung. Dan yang perlu bermanfaat untuk lansia ini apa? Karena dia mengandung zat yang atau melatonin ini berkaitan dengan fungsi otak lansia. Jadi, biasanya pada lansia ini sering terjadi penurunan daya ingat, penurunan fungsi berpikir. Dengan konsumsi kacang-kacangan ini dikatakan sekitar 1 sampai 3 sendok makan sehari. Jadi, 10 sampai 30 gram sehari. Itu dikatakan bisa memperbaiki fungsi berpikir ataupun penurunan terjadinya demensia pada lansia. Jadi, itu salah satu yang cukup baik di samping yang manfaat tadi ya untuk profil lemak, kolesterol tadi, ataupun kekadar gulanya itu juga bisa diperbaiki. Penurunan dari fungsi daya ingat dari lansia. Kira-kira seperti itu. Sangat luar biasa. Kalau kita berpikir lansia kan pasti ada masalah dengan ingatan gitu ya, ke demensia, lain sebagainya. Ternyata ini bisa menekan atau minimalkan risiko terjadinya demensia. Sangat luar biasa penjelasan, sangat detail. Hari ini kita tambah ilmu banyak banget dari Dr. Olivia. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Bagi hari ini bincang sehati. Saya Satter's Doc. Salam untuk keluarga di rumah dan juga teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi, Dr. Olivia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini liburan sehat untuk klansia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv. Dan terhadir bersama kami di istri Bincang Sati, Dr. Francisca Irma STKJ, spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit Senkaralu, Sumarikan Serpong. Selamat pagi, Dr. Francisca. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Reden. Kabar baik, Mas. Kabar baik, ya dok. Dok, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kayaknya lumayan penting juga nih. Apalagi untuk masa pandemi di mana semua orang stay at home, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa traveling. Salah satu yang terdampak adalah kakek nenek kita, om, opa kita, atau secara umum lansia gitu ya, dok ya. Yang di mana kayaknya di rumah, ajakannya bosen, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman gitu ya. Akhirnya salah satu yang mungkin harus dilakukan adalah liburan. Tapi pertanyaannya kan kalau pandemi kan liburnya agak serem gitu ya. Apalagi pertanyaannya kan lansia salah satu kategori yang agak rentan gitu ya. Terpapar COVID. Jadi kalau mau kemana-mana juga, ya kalau dulu mungkin konteksnya menyenangkan. Tapi sekarang harus menyenangkan dan aman dan sehat gitu ya, dok ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang si lansianya ini sendiri sebelum ngomongin ke liburannya, kondisi kesehatan fisik sama mentalnya lansia itu seperti apa sih dok secara umum? Sebetulnya kalau kita bilang itu nggak ada sebuah patokan standar ya mengenai kondisi kesehatan mental dan fisik dari lansia. Tapi kalau kita tahu sendiri memang sesudah kita menua, mungkin mencapai usia lansia kan di atas 60 tahun ya. Kemudian terjadi penurunan berbagai fungsi dari organ tubuh ya tadi secara fisik ya. Tadi juga mungkin dokter Olip sudah menjelaskan ya. Kalau dari mentalnya sendiri, kalau dari menurut WHO, Mas Raden ya, sekitar 20 persen lansia ini kemudian mengalami gangguan mental atau gangguan neurologis ya. Yang biasanya dua hal ini saling terkait satu sama lain. Oh, berarti memang sudah mulai muka? Cukup besar ya, cukup besar tapi sayangnya suka underdiagnosed ya. Jadi sering lansianya sendiri tidak menyadari, lingkungan juga kadang-kadang berpikirnya ya ini normal-normal aja nih. Karena memang orangnya udah tua. Jadi pikirnya mungkin sering rrrr gitu ya, merepet. Sering cerita-cerita gitu. Mungkin ya udahlah itu mah masalah umum lansia. Ya memang sudah tua gitu. Ya udah disepelekan aja. Padahal sebenarnya itu salah satu gangguan psikologis yang harus diambusipasi ya. Betul ya, karena tadi tuh 20 persen sebetulnya ini besar ya prevalensinya gitu. Tapi ya tadi nih, makanya nanti mungkin kita bahas lebih banyak ya. Nah itu, salah satunya untuk menurunkan tingkat prevalensinya 20 persen mungkin dengan liburan gitu ya. Karena sebenarnya tidak hanya kita-kita yang muda ya, kita muda. Kita masih 17 tahun ya dong. Tapi lansia juga butuh liburan gitu. Nah, kalau berbicara tentang liburan, seberapa penting sebenarnya si lansia ini butuh sama yang namanya liburan dong? Liburan itu sebenarnya bukan hanya untuk lansia ya, penting ya. Kita juga butuh liburan. Iya betul. Ya tapi untuk lansia ini sangat, kita bisa bilang bahwa sangat penting ya. Karena dengan liburan, kita tahu ya bahwa liburan ini akan menurunkan kadar stres. Ya pada orang termasuk pada lansia. Apalagi lansia itu cenderung lebih stres ya. Kalau kita bilang dibandingkan populasi yang lain nih. Stresornya lebih banyak ya. Kenapa begitu ya? Misalnya tadinya lansia ini waktu mudanya orang yang aktif. Misalnya begitu ya. Terus kemudian terkena penyakit, susah bergerak. Akhirnya menjadi ya di rumah A, gak bisa ngapa-ngapain. Itu kan sesuatu yang menjadi stresor tuh. Belum kemudian ternyata teman saya si A meninggal, si B meninggal gitu ya. Satu-satu. Belum pasangannya sendiri kemudian meninggal. Kemudian anak, cucu itu kemudian juga sudah sibuk sendiri-sendiri. Kalau misalnya ada anak dan cucu ya. Lagi kalau ternyata lansia ini single gitu ya. Itu lebih berat lagi ya biasanya ya. Jadi ya tadi ya multifaktorial. Dan ini ya stresornya lebih tinggi. Kalau kita bilang ya dibanding populasi pada umumnya. Berarti dari semua populasi manusia, lansia paling rentan ya. Karena stresornya juga lebih banyak. Stresornya lebih tinggi dan tuntutan peran sosialnya itu lebih tinggi ya. Oke. Tapi kalau ada kondisi gini dok. Ini mungkin yang umum gitu ya terjadi adalah. Ketika di seandalan sia ya mungkin karena udah pensiun kerja atau apa gitu ya. Banyak akhirnya dari keluarganya itu udah gini bilang. Oma, opak udah di rumah aja. Gak usah ngapa-ngapain. Kadang-kadang om-omanya mau kerjain itu, ngerjain itu, aktivitas itu. Tapi ada yang bilang, udah di rumah aja istirahat. Tapi ada yang bilang bahwasannya, Aduh kalau di rumah aja malah jadi nambah stres gitu. Jadi sebenarnya gimana sih dok ketika ada keluarga yang menganjurkan. Udah di rumah aja gak usah ngapa-ngapain. Istirahat aja gitu. Oh jangan ya justru ya. Oh jangan ya maafan ya. Walaupun sudah lansia, usahakan lansia ini tetap aktif ya. Aktif sesuai dengan kapasitas kemampuan fisiknya. Karena tadi udah terjadi penurunan fisik. Sesuaikan aktivitas fisik dengan kondisi lansia tersebut ya. Semakin kita tidak bergerak dari penelitian itu menunjukkan bahwa semakin mudah terjadi penurunan fungsi kognitif. Oh gitu. Iya betul ya. Kemudian dengan kita juga harus aktif ya secara mental ya. Misalnya walaupun kita sudah lansia ya kita masih mengerjakan hobi kita. Apa sih yang kita suka? Ya mungkin yang dulunya kita tidak punya waktu kerjakan gitu. Atau juga membantu nih. Misalnya zaman sekarang kan banyak ya game-game yang bisa. Walaupun sudah lansia ya mungkin masih bisa menggunakan gadget gitu. Itu bisa juga misalnya install game-game yang membantu fungsi kognitif ya. Misalnya game-game arcade seperti itu kan bisa untuk melatih fungsi otak juga ya. Yang seperti itu. Oke jadi jangan diem aja pokoknya. Jangan diem ya. Lebih gampang demensia nanti. Oh gitu ya. Lebih gampang demensia. Lebih cepat bisa stress juga ya. Bisa jadi stressor ya. Jadi stressor juga. Mas Raden ya. Oke bisa menjadi stressor yang sangat membahayakan gitu ya dok ya. Nah kalau berbicara tentang lansia dengan berbagai macam stressor yang luar biasa besar itu. Karena mungkin dulu sering bersosialisasi. Ketung sama teman akhirnya nggak ketemu. Dan apalagi keluarga kayak udah jadi kemana-mana. Sini aja. Niatnya baik mungkin ya. Niatnya baik tuh. Niatnya baik. Tapi akhirnya pengaplikasiannya nggak pas gitu ya dok. Iya betul. Nah kalau berbicara tentang stressor yang tinggi. Sebenarnya ada beda nggak sih dok? Maksudnya kayak dari lansia perempuan atau lansia laki-laki. Kakek nenek ini udah dijelis kelamin. Kayaknya satu ini yang lebih rentan mengalami stress gitu dok. Betul. Selalu kalau kita bicara mengenai stress kan biasanya terkaitnya gangguan yang timbul depresi tuh. Yang paling banyak itu biasanya memang perempuan. Perempuan. Perempuan itu lebih mudah ya. Karena perempuan itu kemudian dalam menyingkapi stress itu juga biasanya lebih banyak memikirkan masalahnya gitu ya. Kemudian kalau ada masalah itu lebih mungkin penghayatannya agak berbeda ya dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki bisa cukup banyak ya ya sudah lah gitu. Tapi kalau perempuan itu lebih biasanya lebih diolah masalah ya seperti itu. Akhirnya ini menyebabkan pada kelompok usia lansia ini juga lebih banyak pada perempuan. Oke dok. Tapi kalau berbicara tentang kesehatan mentalnya yang sudah mulai agak terganggu. Apalagi perempuan gitu ya dok. Gejala seperti apa sih atau ciri-ciri tanda-tanda yang kita bisa lihat. Maksudnya kayak om-ompa di rumah yang kelihatan kayaknya. Om-ompa ini mulai bosan, mulai ada stressor-stressor yang muncul. Kayaknya butuh harus segera liburan gitu. Itu maksudnya kayak apa ya ada. Kayak mungkin kan sering lansia tuh suka cerita kesana-sini gitu ya dok ya. Maksudnya ada nggak hal-hal yang kayaknya bisa kita lihat secara umum. Oh ini kayaknya ada sesuatu deh gitu. Pada lansia ini cukup berbeda ya populasinya ya kembali nih. Tadi karena tuntutan peran kemudian sering orang mengira bahwa ini adalah proses normal sebagai bagian dari penuaannya lansia ini gitu ya. Tapi yang akhirnya kalau misalnya taruh lah lansia ini depresi mas. Biasanya nggak terlalu terlihat tuh. Ya justru kita nggak sulit ya melihat lansia yang mungkin nangis-nangis terus yang itu jarang gitu ya. Kita bisa menduga jangan-jangan omak-opak kita ada sesuatu nih ya. Paling mudah misalnya lihat ya susah tidur tuh. Itu yang paling sering ya. Susah tidur yang berkepanjangan. Atau kemudian tiba-tiba tadinya misalnya orangnya cukup aktif ini kok jadi menarik diri yang seperti itu ya. Jadi maunya nyendirian ya kemudian mungkin pola makannya berubah ya. Jadi tiba-tiba males makan ah saya udah kenyang yang seperti itu ya. Juga banyak marah-marah tuh ya. Emosinya labir gitu ya. Iya, kadang-kadang jadi mudah marah ya. Terutama mungkin kalau kita bilang lansia yang laki-laki tuh. Jadi lebih cepat marah biasanya. Lebih emosi. Oke dok nanti mungkin setelah gejala-gejala ini muncul salah satunya solusinya ada dengan liburan. Tapi liburan masa pandemi ini apa-apa aja harus diperhatikan dan apakah liburannya mungkin bisa virtual dulu gitu kalian deh. Untuk kemudian meminimalkan risiko nanti akan kita bahas ya Dek ya. Bagian nama-nama saya memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidayaTV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di atbincangsaatidayaTV. Masih bersama dengan Dr. Francisca Irma SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit Senkara Lusumarekonserpong. Dok, kita lanjut lagi dok. Ini gejala udah kita pelajari tadi. Uwes udah pelajari kayaknya yang mendalam nih ya. Terutama yang punya omah-opah di rumah ini penting banget gitu. Kita tahu udah gejalanya, stressornya apa, faktor-faktornya apa. Nah sekarang salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan liburan kan gitu. Meskipun liburan masa-masa sekarang ini menjadi lebih, ya persiapannya harus jauh lebih mendetail dan lebih mendalam lagi gitu. Nah kalau ngomongin tentang persiapan, persiapan apa aja sih dok yang harus diperhatikan ketika ada lansia mau liburan gitu. Mungkin secara umumnya seperti apa gitu. Apakah kemudian harus cek dokter dulu atau makanan yang tepat atau seperti apa dok? Persiapan ini baik kalau dilakukan bukan hanya persiapan mental ya. Misalnya membuat schedule, kemudian tempat-tempat yang mau dituju apa sih. Sebaiknya sudah direset lebih dahulu nih. Karena kan kembali ya lansia ada yang sehat. Tapi ada juga yang membutuhkan mungkin ada caregiver-nya ya. Seperti itu ya kita harus tahu ya kondisi misalnya lansia ini sudah berkonsioda ya tentu pilihlah tempat yang memang friendly gitu terhadap situasi fisik lansia itu ya. Kemudian makanan itu penting banget ya mas tadi ya. Tadi kan juga sudah dibahas ya oleh dokter Olive. Apalagi kalau memang ternyata ada penyakit-penyakit penyertanya nih misalnya hipertensi, diabetes kan makanannya nggak. Kadang-kadang kalau kita liburan kita berpikir wah saatnya bebas nih ya makan apa aja gitu ya. Tapi yang seperti itu itu harus dipersiapkan juga ya. Kemudian waktu istirahat yang cukup tuh mas. Jangan karena liburan kemudian mau memborong misalnya mau melihat banyak tempat itu kemudian tidak ada waktu istirahatnya. Ya tadi karena lansia itu sudah mengalami penurunan fungsi fisik kan. Kemudian kalau zaman sekarang ya mengingat adanya covid pilihlah tempat yang tidak terlalu ramai. Mungkinnya kalau memang mau keluar nih ya mungkin bisa dilakukan di weekdays ya justru ya. Jangan minimalkan kerumunan. Jangan minimalkan kerumunan. Kemudian kalau menginap pilihlah tempat yang kurang lebih tidak ramai ya justru ya. Yang juga kita staffnya kita tahu bahwa kalau kita butuh bantuan itu ada staff yang bisa membantu kita. Yang seperti itu. Kalau untuk persiapan fisiknya sendiri tergantung tempat yang akan dikunjungi nih mas Raden ya. Jadi misalnya butuh sedikit aktivitas fisik ya ada baiknya juga lansia melakukan olahraga dulu nih sebelum misalnya mau liburan gitu ya untuk melatih otot-otot ya. Kadang-kadang karena sudah terlalu lama tidak melakukan aktivitas itu kemudian ketika aktivitas sedikit itu cukup membuat kaget tuh untuk otot-ototnya. Oke berarti persiapannya harus matang banget gitu ya dok ya. Oke dok sebelum lanjut ini sudah ada DM Instagram dok. Oh iya oke. Kita akan baca dulu dari pemirsa DAI TV dok. Kita lihat di layar dok. Dari Ed Budi Utomo dok kakek saya usia 76 ada satu tempat yang beliau suka banget datangin tapi setiap saya temenin kesana beliau selalu nangis. Setiap saya tanya beliau gak mau cerita baiknya kalau minta kesana saya turutin atau enggak ya. Saya gak tega liatnya. Waduh ini kayaknya memorable banget tempatnya dok ini. Pengen kesana terus tapi kalau kesana nangis. Tapi kalau ditanya gak mau. Jadi ini dilema si cucu gitu ya harus nganterin kesana atau enggak gitu karena dia gak tega. Itu kenapa dari si kakeknya sendiri dok sampai nangis gitu? Kita gak pernah tahu sebetulnya ya alasan seorang itu menangis itu apa ya. Tapi sebetulnya menangis belum tentu selalu buruk ya Mas Raden ya. Karena menangis itu juga bisa untuk mengeluarkan emosi kita nih. Misalnya kita ada ya tadi ya misalnya stres atau kita tertekan dengan menangis sebetulnya bagus ya. Kita bisa menurunkan beban mental kita dok. Merilis stres gitu ya. Ya jadi sebetulnya kalau misalnya kakeknya memang suka ke tempat itu gak apa-apa ajak-ajak gitu ya. Kalau misalnya ditanya kakek gak mau cerita sebetulnya yang baik adalah sikap kita tidak menanya bertanya terus-menerus gitu. Ya justru kita bersikap suportif dengan membiarkan kakek menangis tanpa banyak bertanya tuh. Masa kemudian kita lihat nih misalnya kakek pulang terus kayaknya kok jadi segar gitu ya Mas Raden. Jadi akhirnya ini menjadi satu hal yang kayaknya deep banget gitu ya dok ya. Maksudnya ada sesuatu yang mungkin hanya ingin diketahui sama dia sendiri gitu. Betul. Jadi once dia gak mau cerita yaudah gak apa-apa. Gak apa-apa yang penting kakek itu sudah merasa baik tuh dengan pergi ke sana apalagi memang kakek suka gitu. Kakek suka dan dia yang ingin gitu ya. Mungkin dengan cara itu dia bisa merilis stresnya gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang tidak mau diceritakan tapi hanya bisa dikatakan dengan air mata. Ust, berat banget di bahasanya ya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Mas Budi ya. Salam untuk kakeknya di rumah semoga sehat-sehat terus ya 76 tahun bentar lagi 80, 4 tahun lagi. Oke kita lanjut lagi dong. Ada gak waktu ideal kayak mungkin setahun sekali atau setahun dua kali gitu atau gimana? Atau tergantung dengan kondisinya gitu? Tergantung kondisi ya Mas Raden ya kembali kita harus lihat tadi ya tanda-tanda ini sepertinya kakek saya atau nenek saya atau orang tua saya ini ada masalah psikis gak sih gitu ya. Kalau tadi kita sudah lihat ada kurang lebih warning sign yang tadi ya misalnya lebih cepat marah ya atau menarik diri atau susah tidur. Sudah saatnya kita ajak liburan ya. Tapi kalau untuk mereka yang tadi mungkin ada dokter pernah sebutkan tadi dengan penyakit penyerta gitu. Nah itu gimana maksudnya kayak kan kita pingin ajak liburan nih dok tapi kita juga dilema terus keluarga satu sisi pingin gak stres kesehatan mentalnya itu kita aja. Tapi dia punya riwayat penyakit penyerta terus gimana ya gitu? Itu gimana dok? Persiapannya saja ya mungkin kita bikin lebih matang ya. Misalnya penyakit penyerta kan biasanya ada obat-obat yang harus diminum rutin tuh. Atau ada aktivitas fisik tertentu yang terbatas nih. Yang mungkin kalau dilakukan itu membuat penyakitnya menjadi lebih berat ya. Kalau untuk masalah obat sebenarnya bisa diakali dengan kita membuat di dalam jadwal liburan itu ya kita selipkan ya. Jadwal minum obatnya setiap kapan saja sehingga tidak ada yang terlewat yang seperti itu. Oke jadi semuanya sudah on schedule gitu ya. Lebih baik memang kalau liburan untuk lansia itu harus ada schedule-nya ya. Tidak bisa seperti anak muda ya mungkin datang ke satu tempat ya sudah on the spot apa yang ada ya kita lakukan ya. Apalagi backeran gak mungkin. Gitu kayaknya. Oke. Tapi kalau misalnya nih. Kan ada yang pendapat orang lebih baik mana? Maksudnya kayak oma-opa yang mungkin fisiknya masih oke bisa jalan gitu ya dok ya. Meskipun mungkin ada penyakit penyakit tetapi maksudnya fisiknya masih oke untuk jalan segala macam. Itu lebih baik kayak mereka menikmati waktu berdua oma-opa berdua. Atau sebenarnya lebih baik dari sisi kesehatan mentalnya mereka liburan bersama keluarga anak cucu. Baik kita tanya ya sebenarnya. Itu yang kita sering lupa ya. Kita sering berpikir bahwa ya menurut kita baik ini baik loh untuk oma dan opa ya. Padahal tentu demikian ya. Oma dan opa ya sebenarnya sama saja ya dengan orang lain ya. Tapi ya usianya saja yang berbeda ya. Jadi ada preferensinya sendiri-sendiri nih. Kalau memang oma dan opa ini lebih ingin mungkin nostalgia berdua gitu menikmati masa zaman dulu ya. Ya sudah boleh aja gitu ya. Tapi kembali yang harus diperhatikan nanti persiapannya. Mungkin kita bantu mulai dari memesan tempatnya, penginapannya. Kemudian cek kesehatan sebelum berpergian, memastikan obat-obatnya tidak ada yang terjadi. Memang jadinya agak lebih ribet ya. Tapi sebenarnya ketika mereka pergi jalan udah semua udah teratur. Tapi bahagia gitu loh. Bahagia, pulangnya bahagia ya. Nah mereka gak harus memikirkan beli tiket, pesan hokta, segala macam biasa ya. Oke. Dan mereka bisa berdua nostalgia bareng ya. Jadi quality time-nya lebih bagus gitu ya dok ya. Nah mungkin kalau di masa pandemi kan agak berat untuk traveling ya dok ya. Dimana semua ada pembatasan, restriction di semua tempat seperti itu. Nah kalau salah satu hal yang mungkin selama kita lihat ini hobi gitu ya. Menjalankan hobi itu bisa menjadi salah satu release the stressnya lansia gak sih dok? Oh iya, sangat ya. Ketika kita hobi kan kita melakukan hal yang kita suka gitu ya. Sebenarnya yang terjadi juga di otak, kemudian ada kalau kita bilang saat-saat kimia yang dilepaskan di otak gitu ya. Mas Raden ya, sifatnya membuat bahagia nih misalnya dopamine, norepinephrine, endorfin ya. Endorfin ya itu ini akan dikeluarkan tuh di dalam otak ya, kadarnya akan meningkat ya. Dan dampak jangka panjangnya adalah ya itu ya. Jadi ya hormon stress di dalam tubuh akan berkurang, kemudian sistem umumnya menjadi lebih baik ya. Kesehatan fisiknya kalau ada penyakit, penyakitnya bisa lebih baik ya jadinya ya. Itu ya, menjadi satu hal yang penting, kalaupun traveling belum bisa, ya lakuin hobi dulu, nanam-nanam apa, berkebun di rumah. Hingga akhirnya bisa membuatkan kondisi kesehatan mentarnya tetap terjaga dengan baik ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas mungkin tips-tips tipis dan simpel sederhana yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan lansia gitu ya dok ya, terutama kesehatan mentalnya lansia gitu ya. Pertanyaan, bagi Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di NBJANGSAAT.TV, kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di NBJANGSAAT.TV dan kita masih membahas laporan kita hari ini, liburan sehat untuk lansia. Masih bersama dengan Dr. Francisca Irma, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit Senkaralu, Sumarekonser, Pong. Dok, segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental lansia ya dok ya. Kita lihat yang pertama. Pola makan sehat, ternyata pola makan sehat bisa mempengaruhi tidak hanya fisik tapi juga mental ya dok ya? Gimana ini? Betul. Jadi makanan itu mempengaruhi kondisi mental kita juga ya. Kalau misalnya taruhlah misalnya kita banyak makan-makan yang sifatnya simulan ya misalnya kayak contohnya kopi deh ya. Itu kan tadi lansia memiliki susah tidur misalnya tadi ya ada gejala seperti itu, itu kan bisa berpengaruh juga ya. Kemudian ada memang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kondisi fisik nih. Depresi itu misalnya sering pada diabetes ya tentu kan jadi pola makannya itu ya harus dijaga. Oke, pola makannya harus tetap dijaga ya supaya salah satunya bisa kesehatan mentalnya juga terdampak jadi ada gejala. Oke, kita lanjut. Nah ini aja ya tetap aktif bergerak makanya tadi mungkin sesuai kita bahasnya dok ya tidak boleh cuma duduk tiduran aja tapi harus bergerak karena selain untuk fisik juga mentalnya ya dok ya. Betul, karena ya tadi ya selain fungsi kognitifnya menurun biasanya ya mas Raden depresi itu bisa terbaiki dengan kita bergerak. Oh depresi bisa terbaiki? Betul, karena tadi kan kaitannya dengan neurotransmitter di otak ya. Oh iya betul. Jadi ada mungkin kita jadi ada dopamin, ada kemudian endorfinnya yang keluar ya. Iya, kalau kita bergerak itu endorfin kita akan banyak keluar loh. Hmm, hormon-hormon bahagia itu bisa keluar? Iya, hormon-hormon bahagia itu bisa keluar. Ya, itu akan memperbaiki kondisi mental kan pada akhirnya. Apalagi kalau sekarang pandemi ya mungkin bergeraknya nggak usah jajah keliling kompleks di perumahan juga. Nggak usah juga ya mas ya. Di dalam sebenarnya bergerak itu bisa di dalam rumah aja loh. Oh gitu. Ya mungkin 5-10 menit jalan-jalan aja gitu. Yang penting bergerak aja gitu ya? Iya, yang penting bergerak. Jangan cuma duduk aja gitu ya? Iya, sangat tidak dihancurkan duduk. Untuk lansia. Oke, oke, oke. Nah ini juga catatan untuk mereka yang punya omah-opah di rumah ya. Kecuali memang sudah tidak boleh, tidak bisa bergerak juga ya misalnya strok gitu ya. Tapi sebenarnya bisa keliling-keliling sambil menyegarkan pikiran gitu ya. Oke, kita lanjut. Cukup istirahat? Dok ada yang bilang katanya lansia itu waktu istirahatnya lebih pendek. Ini mitos atau fakta ya? Lebih sedikit atau lebih pendek? Mitos. Mitos ya? Katanya kalau lansia itu waktu tidurnya lebih pendek dari kita. Itu mitos ternyata? Ya harusnya tetap saja ya. Harusnya ya total jam tidur itu pada orang yang tidak ada gangguan fisikis lah tarolah itu harusnya ya tetap normal-normal aja ya. Hmm. Gitu ya. Cukup istirahat ya harus tidur di jamnya tidur. Jadi itu adalah malam hari ya mas Raden ya. Tapi biasanya banyak yang lansia yang insom itu gimana itu dong? Ya justru itu ya. Insomnia kan penanda adanya sebuah gangguan mental nih. Ya yang kita harus waspada ya. Gitu. Oh berarti bukan karena mereka insomnia terus orang berpikir oh memang kayaknya lansia ini waktu tidurnya lebih pendek. Ternyata mereka mengalami lansia karena ada tekanan mental disitu. Iya betul ya karena jarang sekali insomnia yang sifatnya primer ya jadi dia berdiri sendiri itu sangat jarang tuh mas Raden. Ya biasanya insomnia itu banyak terkait dengan depresi atau cemas ya paling banyak tuh. Paling banyak paling dominan itu. Atau kalau di lansia banyak juga karena demensia ya siklus tidur bangunnya udah terbalik gitu. Jadi pagi bisa dikira ini malam, malam bisa dikira pagi tuh. Oh iya iya iya. Oke ini sangat luar biasa. Berarti mitas tuh kalau waktu tidur atau istirahatnya lebih pendek ya. Itu karena pasti ada faktor komorbis. Iya betul. Oke kita lanjut. Nah ini bergabung dalam komunitas. Oh ini sangat penting sekali ya. Kenapa penting sekali ini dok? Penting sekali ya karena banyak penyebab depresi pada lansia adalah perasaan terisolir nih. Oh. Ya isolasi itu jadi lansia merasa sendirian. Sudah tidak ada lagi. Apalagi tadi ya bahwa satu demi satu kemudian orang yang biasanya dikenal atau bahkan pasangannya itu meninggalkan dia begitu ya. Jadi dengan tetap terkoneksi ini dalam komunitas ini akan memberikan support system nih. Ini yang penting sebenarnya support system kuncinya. Support system orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya dok ya. Iya betul. Rasanya teman kalau mungkin sekarang belum bisa ketemu langsung. Nggak apa-apa ya. Mungkin video call jaman sekarang kan teknologi memudahkan. Itu dia dok. Oke terakhir kita lihat. Rutin periksa kesehatan. Nah sebenarnya ada waktu idea nggak sih? Maksudnya kayak berapa bulan sekali atau setahun sekali gitu? Sebaiknya ya tetap seperti pada umumnya ya setahun sekali lakukanlah medical check up nih. Apalagi kan ya karena fungsi fisiknya sudah menurun ya. Tapi kalau untuk kesehatan mentalnya sendiri baik misalnya ya ada beban pikiran yang seperti itu ya kalau tidak ke psikiater ya mungkin bisa konsulin dengan psikolog misalnya seperti itu ya. Atau kalau dari keluarga sendiri mau mendengarkan ya. Hmm. Biasanya kan kalau orang tua itu bercerita. Aduh. Aduh. Banyak waktu. Iya yang seperti itu ya. Itu muluk gitu ya. Atau kayaknya kok ceritanya diulang-ulang ya. Ya karena kalau demensia ya memang ceritanya diulang-ulang. Nah itu yang terjadi. Dan sebenarnya ini menjadi PR untuk keluarga karena itu kondisi umum yang terjadi pada lansia tinggal gimana kita keluarga menyikapi dan mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan atau dilakukan oleh si lansia. Supaya kita sama-sama memimpin solusi lansianya tidak merasa tidak dihargai. Kita juga merasa enak bisa bagaimana menyikapi para lansia ini gitu ya dok ya. Baik terima kasih Dr. Francisca. Hari ini sudah berbagi bersama kami di Binyang Saati. Kita dapatkan semua yang punya omah-opah di rumah ini bisa lebih bijak lagi menghadapi omah-opahnya. Dan omah-opahnya tetap sehat fisik dan mental gitu ya dok ya. Baik terima kasih Dr. Francisca. Ya terima kasih. Saya sehat terus salam untuk teman-teman di Karolus Markonserpo dan untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa bagi Anda yang memiliki kritik dan saran Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000. Atau Anda bisa follow media sosial kami di atbincangsaatidayaTV. Saya Radha Media Summit. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton